Cuma gitu doang Alasannya ringkas banget ya si Jinmori ya Kalau berdarah begitu dia gak mati ya Hah? Kagebunshin gak? Kagebunshin no jutsu Halo guys, balik lagi sama gue Juju Pertemuan kali ini gue masih mereaksenkan anime Yaitu The God of High School Episode yang ke-6 Gue lanjut lagi nih Padahal baru tadi sih selesai gue tag Tapi menurut gue mumpung gue masih free Jadi gue lanjut aja lagi di episode 6nya Jadi biar gak bolak-balik ya kan Jadi biar sekalian edit Cus-cus-cus kalian uploadnya Gue juga kepo juga ya Kalau gak langsung tuh kayak gimana gitu Oke sebelum masuk ke reaksennya Gue ingetin lagi Jangan lupa di subscribe Diklik subscribe-nya Diklik juga loncengnya Biar kita bisa ketemu lagi Dan jangan lupa juga dikasih like-nya Di komen juga Dan di share juga temen-temen kalian Let's go Ah ini bukannya kakek-kakeknya kah Atau siapa sih gue lupa Si Jin Mori ya Yang di episode pertama kan ada ya Kenapa ada disitu Siapa sih yang bertudung merah nih siapa sih Mereka tuh siapa Kelompok apa Berapa kali gue denger nih moto ya Lagu kan langsung sukamu Tapi gue masih kakepo siapa sih sih Tudung merah ini Kok membawa-bawa nama Tuhan gitu kan Jadi kesal kan mungkin nih Kenapa galau kakeknya Oh dia rindu sama kakeknya Pasti dia ada Cewe-cewe yang Bang bang Big bang Apa sih Ini ya Apa si Siaran ininya Langsung ya Siaran televisinya Bawa acaranya Larissa dibilang Tau lagi kerja ngerokok Jadi Ini ya Si Jin Mori ya Nanti ngelawan musuh lain lagi ya Kompetisi tim Oh berarti si Bakal Jin Mori Mira Sama si Handehi dong Kan mereka yang bertiga kan ya Yang masuk babak final ya Oh masih menentukan Gue kira bakal langsung Karena kan yang tadi terakhir yang Terakhir yang bertarung Kan mereka bertiga aja kan Gue pikir bakal mereka Ternyata Ditarungin lagi ya Perebutan posisi ini ya Tiga orang itu ya Yang bakal wakilin ya Sial betul dia ya Sudah pasti ya Yuk Mira ya Memang bocah betul sih Jin Mori ini Oh kalau Jin Mori pasti ya Berarti Mira Jin Mori Satu lagi siapa Ih Ampun deh Gue sama Jin Mori Jin Mori Memang Baka banget ya Oh berarti Handehi juga tetep ya Ngikut ya Berarti dia tadi Cuma nentuin Posisi ketiga kah Orang ketiganya siapa Berarti tetep aja Berarti sesuai dengan Pekiran gue kan Yang bertanding bakal Yang bertiga itu aja Jin Mori Handehi Yumira Ah si ganteng Apa sih dia ngomongin Yang bangkit-bangkit Itu maksudnya apaan Yang bangkit apaan sih Kayaknya dia tuh kayak ini banget Tapi lebih tertuju ke ini ya Jin Mori ya Apa ada yang bakal muncul di dia kah Yang bakal bangkit di Jin Mori kah Pak Mujin The Six siapa Gue kayaknya memang terakhir Di episode 5 deh Di 6 ini gue bener-bener Boom lupa Wish Soju ke Siapa ini kakek-kakek Jin Mori ini sama Bersemangat banget ya Kenapa sih si Jin Mori ini Pengen betul melawan mereka berdua gitu Cuma gitu doang Alasannya Ringkas banget ya si Jin Mori ya Kenapa pingin ngelawan mereka Memang impian anak kecil ya Karena kuat itu Keren Bener sih Bener Itu kakek-kakek siapa sih Tapi hilang ya Pada tadi lewat ya Ini tengah jalan Mori Aduh Masih penasaran dia ya Sama yang lewat tadi ya Gue juga penasaran Siapa sih kakek-kakek itu Nah Udah disini aja dia Yang ini kan tadi yang lewat kan Oh Dia orang The Six Oh Oh my God Sampai berdarah begitu Dia gak mati ya Hah Kakebunshin gak Kakebunshin no Jutsu Ternyata Di anime lain Juga ada kakek Bunshin Oh mereka kenal sama kakeknya Si Jin Mori gak Jadi mereka nih Pihaknya Jin Mori kan bukan Nah berarti Kalau mau jadikan murid Si kakek-kakek ini Berarti di pihaknya Jin Mori ya Wow Itu Tendangan dia Wow Sampai kaget gue Awalnya kakeknya doang Dilihatin berasap Toto-toto langsung Gede Ini nya Kehancurannya Lambang apa itu? Apa itu? Itu apa? Ih Pedang Bisa bukit dari situ cu Gede banget nih Bisa aja kah Pakeknya Jin Mori Ih Selamat aja kakeknya tuh Itu pedangnya gede banget Sumpah gak bohong gue Wow Kalau dia sampe bertahan Berarti orang kuat Selalu ya Kalau bertigaan yang duanya cowok Pasti ceweknya selalu mikir jadi beban deh Bahwa sebenernya gak juga sih Itu ini kan Ya komentator si ini kan Yang pertandingan itu kan Oh dia buta Tapi kayak gak buta ya Hebat loh dia Kayak gak keliatan buta pas di ini ya Arena ya Tengah 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 iyalah bisa berubah pikiran karena orang lain juga tapi kayaknya si Pak Mujini baik ya iya kan, bener gak sih soalnya dia tuh kayak cuma mau menguji, tapi mengujinya tuh biar mereka tuh kuat gitu kan, berarti Pak Mujini baik kan ya jadi jatohnya disini udah kayak jadi gurunya mereka bertiga ya kan dua minggu lagi mah masih lama dong ya ih latihannya begitu kah itu termasuk latihan yang tadi ya ngejar kucing ikut yoga ngambil balun pendaratan yang pas mantep nih oh dia tau oh sembuh oh berarti tadi dia di 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 apa disembuhin ya sama si kakek ini oh jadi mereka bertiga masing-masing dapat pencerahan ya si Mira sama si siapa nih komentator si Handehi sama si pemilik dan si Mori sama si kakek-kakek tadi yang orang six itu ya tadi ya jangan-jangan ini juga orang six nih wow cuma gue ingin tongkatnya aja langsung geter dong si pohon kenapa tiba-tiba kaya gitu dia ada musuh kah sama ini kan gue dari episode 1 sampe 5 kan musuhnya belum ada oh iya itu kah musuhnya oh jadi Nox itu nama kelompok musuhnya ya jangan-jangan yang ini yang ngelawan si kakeknya si Mori ya yang tadi yang si Tudung Merah berarti lawannya mereka nanti lebih ini dong ya lebih hebat lagi dong ya berarti artinya God of High School ini memang benar-benar ribet ya kenapa baru bilang baru ngomong langsung main tangan aja apaan sih gue juga sampe bingung ya lawannya kayaknya para bersemangat semua nih ya jajan hadiahnya lebih wow lagi nih ya kayaknya keren-keren dia mereka nih jadi gak sabar ya langsung ke pertarungan banyak ada orang baru banyak karakter baru lu pinginnya jujur tapi kan beberapa kan pasti ada yang curang ya kan entah pakai kekuatan apa entah di belakang dimainkan apa apa ini oh anggota The Six gitu kah oh banyak tuh timnya ya The Six ini ada kelompoknya juga lagi masing-masing wow mantep nih dia bahas dendam yang kemarin kan pas yang pernikahan dia tahu rumahnya si Mira kan dari panitia sekarang Mira kayak gitu lagi nyewa orang tua buat foto doang wow tiba-tiba enak gitu mereka gak khawatir juga ya sama lawan-lawan nanti ya udah seneng aja lu si Jinmore ini ya lalu lu melihat musuh lu kayak gimana tapi memang gue suka sih sikap positifnya tuh ya lebih baik kita berpikir wah kita pasti menang nih mau langsung pertandingan gak banyak ya banyak ya lawannya iya ya beda ya beda ya komentatornya kok beda kenapa mati gak berarti yang tadi itu mati beneran ngerinya ngerinya iya yang sini kak kyu itu yang melawan si Jinmore yang kemarin itu kan ya kenapa dia di ini juga musuhnya musuhnya pada keluaran di episode 6 gak ini bener-bener ini bener-bener wow kayak bikin gue penasaran banget gitu lawannya juga kayaknya kuat-kuat ya dan musuhnya juga ada para keluaran ya jadi antara kelompok the six gue gak tau the six apaan lah itu banyak banget tadi namanya sama kelompok nox jadi disini kalau gue artikan yang tadi gue liat berarti nox itu posisi musuh the six ini posisi kayak ini ya apa sih tim dari musuhnya ini apa maksudnya pendukungan si Jinmore juga kayaknya ya mantep nih gue jadi kepo tau gak sih dia kayak pingin lanjut tadi gitu tapi jeda dulu sebentar oke semoga kalian suka dengan video reaksan gue kalau misalnya suka jangan lupa di subscribe di like di komen dan di share juga teman-teman kalian terima kasih telah menonton thank you for watching sampai berjumpa di pertemuan berikutnya dadah